Bagaimana jadinya musik yang lebih banyak.. Jadinya subjektif banget karena memang saya suka bas Tapi kalau ditanya enaknya apa Saya ngerasa bas itu instrumen yang penuh potensi Maksudnya fungsinya sebagai alat musik ritm atau ritm section Tapi di beberapa case ritm itu bisa berubah menjadi alat musik yang melodius Bahkan dia bisa jadi lead dari sebuah lagu Seperti yang tadi dilihat disini, dengan part basis aja kita bisa bikin macam-macam Itu sih, di hal lain adalah saya suka bahwa bass itu menjadi fondasi dari musik itu sendiri Jadi apa yang kita bikin dengan bass akan mengubah seluruh atmosfer dari musik Mungkin kalau teman-teman yang mengerti teori musik, ya kalau kita pegang triad C C mayor tapi bassnya ke C bunyinya jadi C Tapi kalau bassnya ke A bunyinya jadi A minor Jadi itu sesuatu yang membuktikan bahwa bass itu menjadi fondasi yang sangat mendasar Dan punya tanggung jawab yang cukup besar Dan saya kebetulan orangnya senang bertanggung jawab Jadi kurang lebih kayak gitu Bisa diandalkan? Bisa diandalkan Iya buat saya sih memang dari dulu semua orang berpendapat seperti itu ya Bahwa bass itu bukan instrument yang utama, instrument pelengkap penderita lah istilahnya Banyak orang kalau anak-anak band baru bikin band itu bass, gitaris ada tiga Yang paling jago jadi melodi, yang lumayan jago jadi rhythm, yang gak terlalu jago jadi pemain bass aja Jadi gitaris gagal biasanya Cuman buat saya enggak sih, maksudnya kita bisa mengubah paradigma itu sebetulnya Dan sebetulnya sekarang kalau dilihat di Indonesia juga sudah lumayan banyak paradigma itu berubah Dimana banyak musisi sekarang tertarik jadi pemain bass Baca juga bass-bass yang jago keluar dari Indonesia Dan saya yakin tadi kita lihat ada yang masih muda ya Zeraman Hutu anak Bandung, ini calon-calon luar biasa masa depan di Indonesia gitu Dan banyak banget orang Indonesia yang jago-jago Jadi udah membuktikan bahwa bass udah bukan lagi alat musik nomor dua lah Bukan lagi anak tiri gitu, dia udah menjadi bagian dari keluarga gitu Kalau musisi favorit buat saya, papa saya sendiri di Bandar Likumahwa ya Karena beliau, wah saya nggak bisa Kalau saya bisa jadi setengahnya dia aja saya seneng banget Cuman sampai sekarang juga belum nyampe Apa ya, luar biasa banget Kalau selain dia, di Indonesia tentu ada om yang cuman itu sama Orang-orang kayak Mas Bintang, kayak Mas Indro Harjo di Koro Atau orang-orang yang saya idolakan Kalau di luar negeri, salah satu basis yang menjadi panutan saya Jakob Sterius Yang sudah meninggal tahun 1987 Lalu ada Marcus Miller Yang kebetulan ulang tahunnya sama sama saya, 14 Juni Jadi dia salah satu idola saya yang saya sangat kagumi Iya, kebetulan walaupun saya memang memulai semuanya dari bass ya Instrumen pertama yang saya pelajari memang secara serius adalah bass Tapi menariknya walaupun saya nggak bisa main instrumen lain Maksudnya saya cuma main keyboard sedikit, main gitar sedikit, main drum sedikit, semuanya sedikit Tapi ternyata nggak menghalangi saya untuk menjadi seorang komposer Nggak menghalangi saya untuk menjadi seorang arranger juga Dan pada akhirnya justru saya punya perspektif yang lebih luas Karena sebagai seorang pemain bass kita biasanya di belakang Kita jadi bisa melihat poin-poin penting dan menonjol dari setiap instrumen yang lain Sehingga kita bisa tahu, oh dengan cara seperti ini saya bisa menonjolkan musik ini, menonjolkan ini, menonjolkan itu Jadi sangat seru sekali sebetulnya Dan kalau ditanya dengan instrumen apa, lebih sering saya dari imajinasi aja justru Jadi semuanya ada di imajinasi, saya kumpulkan menjadi satu, biasanya saya pakai laptop gitu ya, saya kumpulin Nanti begitu udah jadi baru saya rekam dan baru jadi bunyinya gitu Kalau bicara pemain bass yang baik sih menurut saya memang paling penting Bass itu approach-nya berbeda dari instrumen yang lain ya Maksudnya bass itu tidak sama seperti gitar, tidak sama seperti saxophone atau yang lain Karena approach kita memang basically rhythm gitu, kita benar-benar harus kuasai rhythm Buat saya sih pemain bass harus kuat banget rhythmnya dan harus punya kemampuan menjaga emosi dengan baik Karena dia tugasnya adalah ngejaga supaya yang lain menonjol gitu Itu yang pertama Kalau bicara konsistensi menurut saya ini berlaku untuk semua instrumen lain Menurut saya nggak ada yang lebih konsisten daripada kita berkarya Kalau kita semakin sering berkarya dan kita rajin mengeluarkan karya Itu akan menjadi sesuatu yang membentuk konsistensi kita sendiri Dan akhirnya kita jadi terpacu untuk, tanda kutip ya, berkompetisi dengan diri kita sendiri Gue harus mengeluarkan karya yang lebih baik ya, lebih baik lagi, lebih baik lagi gitu Jadi berkompetisi dengan diri sendiri dan itu mengakibatkan tentunya jadi konsisten Kalau kita bicara perkembangan musisinya luar biasa Seperti tadi saya bilang begitu banyak musisi lain yang luar biasa dan bukan hanya bass Di instrumen lain kita punya banyak musisi yang berbakat, masih muda-muda Kalau Joey Alexander nggak perlu kita bahas lagi ya, dia udah levelnya udah dunia Tapi di Indonesia Raya ini banyak banget dan saya sangat yakin bahwa Indonesia punya masa depan jazz yang gemilang Gilang-gemilang bahkan, cuman kalau ditanya sebetulnya sekarang suasana jazznya lagi menurun Animo jazz, masyarakat terhadap musik jazz nggak seperti dulu ya Nggak seperti 3-4 tahun lalu gitu, sedang menurun Tapi saya yakin akan comeback gitu Jadi buat teman-teman yang masih muda, yang lagi belajar Jangan berhenti belajar, maju terus Nanti platformnya akan ada lagi Sehingga teman-teman bisa terus bertahan di musik ini ya Contohnya festival-festival seperti TP Jazz ini yang buat saya sangat-sangat membantu Merealisasikan dan membuat musik jazz itu bisa berlangsung Ya saya lagi mengerjakan lagi beberapa proyek Saya punya satu proyek album funk dengan teman-teman saya, itu jadi sebuah band Akan segera rilis albumnya, tapi ada juga proyek saya sendiri juga, album solo juga Terakhir saya rilis tahun 2016, jadi saya rasa sudah waktunya merilis lagi dalam waktu dekat Jadi itu yang lagi saya kumpulin, lagi kumpulin materinya Dan sementara ini lagi senang juga sambil menjadi music director, jadi arranger buat banyak orang Dalam waktu dekat saya akan perform dengan Mas Canda Darusman untuk beberapa event Jadi menyenangkan lah, banyak yang bisa di-explore dari musik Buat pendengar KLCBS, Anda adalah orang-orang yang sangat beruntung Karena Anda ada di Bandung dan bisa mendengar KLCBS Saya kurang beruntung, di Jakarta saya nggak bisa dapat KLCBS Dari dulu sih, dari dulu orang tua saya juga Tiap kali kita masuk kota Bandung udah pasti yang langsung dipasang frekuensinya KLCBS Jadi buat para pendengar, support terus KLCBS Dimana musik-musik bagus bisa mengudara dan tentunya Just mendapat tempat dan perhatian di halayak publik Itu aja Terima kasih Sama-sama